10 Cara Mengatasi Lidah Terbakar Akibat Terkena Panas Pernahkah Anda merasakan sensasi lidah terbakar setelah mengonsumsi makanan atau minuman panas? Lidah terbakar atau glosodinia atau disestesialisan adalah suatu kondisi yang menyebabkan sensasi terbakar di lidah Anda tanpa alasan medis yang jelas Hal ini mungkin sebuah kelanjutan kronis dari sensasi terbakar berulang yang pernah Anda alami sebelumnya yang bisa sangat tidak nyaman dan frustasi Penyebab masalah lisan menjengkelkan ini diklasifikasikan sebagai primer dan sekunder Penyebab utama terkait dengan masalah dengan rasa dan syaraf sensorik Penyebab sekunder meliputi kondisi yang mendasari medis seperti mulut kering, sariawan, geografis lidah yang buruk, kekurangan gisi, gigi palsu kurang pas, reaksi alergi terhadap makanan, gastroesopagar reflux atau GERD, obat-obatan tertentu, kebersihan mulut yang buruk, Gangguan endokirin dan faktor psikologis seperti kecemasan, depresi, atau stres Orang diabetes dan wanita yang telah memasuki tahap menopos berada pada resiko tertinggi terkena gejala ini Terlepas karena makanan panas atau sensasi tersiram air panas di lidah, gejala lain termasuk adanya rasa logam atau rasa pahit yang menyertai sensasi terbakar Perasaan memiliki mulut kering meskipun produksi air liur adalah normal, rasa haus meningkat, hilangnya rasa dan adanya warna kemerahan di lidah Berikut adalah 10 cara untuk membantu mengatasi sindrom lidah terbakar Air dingin Segera setelah Anda memiliki sensasi terbakar di lidah Anda minum air dingin Ini akan memiliki efek mati rasa pada syarat di lidah Anda yang akan menenangkan sensasi terbakar serta nyering Alpha Lipoic Acid Alpha Lipoic Acid atau ILA adalah pengobatan yang efektif untuk rasa terbakar di lidah Antioksiden kuatnya membantu melindungi tubuh terhadap radikal bebas Bahkan membantu memulihkan fungsi sasasaraf yang rusak dan menjaga kerusakan lebih lanjut Vitamin B Kekurangan vitamin B dapat mempengaruhi jaringan dari mulut dan lidah menyebabkan sindrom mulut terbakar Sebuah studi tahun 2006 yang diterbitkan dalam Journal of Baryodontology melaporkan bahwa tingkat B12 rendah dapat menyebabkan lidah ada sensasi terbakar Dengan meningkatkan asupan vitamin B Anda dapat secara efektif mengatasi gejala ini Baking soda Baking soda adalah ubat rumahnya efektif untuk meredakan sensasi lidah terbakar Ini membantu menetralis lingkungan di mulut Anda dan menyeimbangkan tingkat pH-nya Baking soda bahkan bisa membantu melawan infeksi mulut dan pertumbuhan berlebih dari ragi dalam mulut Anda Hal ini membantu mengurangi gejala dan menjaga komplikasi lebih lanjut Madu Madu adalah pengobatan alami yang dapat membantu menenangkan sensasi terbakar dan bahkan membantu melawan infeksi Madu juga dapat mengurangi rasa sakit dan peradangan Lavender Lavender adalah obat lain yang efektif untuk mengatasi lidah terbakar Ini membantu mencerilkan mulut dan menenangkan sensasi terbakar Set anti-inflamasi dari ramuan ini membantu meringankan rasa sakit dan mengurangi peradangan Bahkan mempercepat proses penyembuhan Aloe vera Aloe vera gel adalah obat menenangkan untuk sindrom lidah terbakar Aloe vera juga melindungi jaringan sensitif di mulut dan membantu mengatasi mulut gering Kemungkinan penyebab sindrom lidah terbakar Min Min juga membantu mengurangi sensasi terbakar di mulut Anda Ramuan pendingin ini memiliki properti antibakteri menghampat pertumbuhan tak dari dalam mulut yang menjaga masalah yang berhubungan dengan infeksi Cabai rawit Cabai rawit merangsang kelenjar ludah sehingga dapat membantu mengatasi gejala yang berhubungan dengan pembakaran mulut Senyawa capsaicin di dalamnya juga dapat menurunkan rasa muda terpengaruh pada sarak yang menyebabkan sensasi terbakar Glycerin Glycerin juga dapat mengurangi sensasi terbakar dan menenangkan daerah yang terkena Juga membantu mengurangi kekeringan di mulut salah satu alasan adanya sensasi terbakar pada lidah Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!